Kembali lagi bersama saya di channel Wojjekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau sharing aja nih Untuk mengoptimalkan grafik ya ataupun permainan di emulator EGG NS ini Khususnya di HP Xiaomi, device Xiaomi yang memiliki game turbo Nah jadi nanti aplikasinya ini kita masukkan ke dalam game turbo Jadi nanti dengan menggunakan GPU setting kita akan coba setting teman-teman Termasuk dari kualitas resolusinya ya Oke nah disini kita masuk dulu ke dalam game turbo nya seperti ini teman-teman Masuk ke dalam game turbo Kemudian teman-teman jangan lupa nanti disini harus masukkan game nya ya Masukkan ke sini, eh sorry aplikasi EGG nya harus dimasukkan ya Kita tinggal tambah aja cari disini Contohnya ini kita keluarkan dulu dari sininya Oke kemudian kita tambahkan Kemudian langsung aja dicari disini biar nggak ribet nyarinya Di scroll EGG ya ini langsung aja kita klik dan kita masukkan ke sini Nah ya seperti itu simple Nah kemudian disini teman-teman langsung saja ke bagian bawaan nih Atau GPU setting ini tinggal edit aja Jangan gunakan kualitas seperti ini Ini nanti terlalu memberatkan smartphone nya ya Kita custom aja, kita custom Ininya kita buat di 60 aja cukup teman-teman ya 60 fps cukup Ya udah enak banget di 60 juga Kita limit di 60 biar nggak terlalu panas smartphone nya Nah kemudian teman-teman disini pilih yang resolusi 720p yang ini Kemudian yang bawahnya ini kita rata kirikan semua Ini kita aktifin seperti ini Dah ini kita keluar Selanjutnya kita buka nanti aplikasinya dari sini ya Dari game turbo Langsung aja kita mulai aplikasinya Oke Seperti itu Nah ini sudah di boss Nah kemudian disini kita nanti tinggal mainkan gamenya aja Seperti ini ya Kita contoh disini mainin game yang ini nih Yang Star Wars ini ya Yang Unleashed Kita klik aja Oke Nah apa ini Nah ini teman-teman seperti ini nih Jadi kalau misalkan nanti Di game-game yang memang belum ada driver khususnya Jadi kita harus download Disarankan download Jadi di tiap game itu Kita membutuhkan driver gamenya itu beda-beda Contoh disini Driver pack is missing Jadi kita perlu download Kita download aja ya Nanti ini direkomendasikan langsung oleh aplikasinya terhadap gamenya Ini informasi tambahan ya Nah ini sedang melakukan download drivernya Ini kerennya seperti itu sih NS switch ini ya EGG ini Keren Nah selanjutnya kalau sudah download Ini akan langsung ter-escape disini ya Kalau kita coba lihat nih Dia akan langsung ter-escape disini Ada nih graphic drivernya Dia menggunakan driver 6.15 Yang ini 6.15 Kita back dan langsung aja kita touch control ya Seperti biasa karena kita menggunakan touch control ya Nggak ada crosshair X2 atau X3 Nah ini langsung kita loading Masuk teman-teman lihat Oke Masuk ke dalam gamenya Seperti itu Kita coba lihat Dan juga kita bisa gunakan game booster disini Ya Oke sesuai ini apa Sesuai keinginan kita Yang sambil kita rekam Screenshot dan sebagainya Jadi lebih praktis Nah jalan coy Lihat Mantap nih Ini ukuran gamenya 3GB teman-teman Oke ya Star Wars Force Unleashed Ini kita harus pijat bebarengan Gini Oke ini kita continue aja Bisa ya continue ya Berarti udah keset gitu kan Oke Kita coba Oh tidak ada Katanya Tidak ada Kita harus start Nah rata-rata Dari game Settingan game itu sendiri Itu malah jadi ada geter Tuh ini geter Ini geter HPnya Jadi itu malah bikin nanti boros Jadi kita harus ke settingan dulu Seperti ini Setting kemudian ke bagian control Ya Nah di bagian control disini Vibration nya Kita matiin Kita matiin Biar gak geter-geter gitu teman-teman Kalau udah kita back Back Dan kita langsung aja Start ya Seperti ini Kita main Kita buat stepannya Kita continue Nah dia akan langsung Seperti ini ya Ini kita bisa skip aja Ini lancar coy Tuh lihat Malah disini Kedeteksinya 57 fps 60 fps ini Sudah ini mah Mantap coy Nah ini kita skip aja Nah kita skip aja Tuh Kita pake si dead Fender apa ini ya Lancar coy Aman lah Oke Sip teman-teman ya Seperti itu ya Untuk setting Supaya EGG NS nya Lebih stabil Kita coba gunakan Game turbo Dari bawaan HP nya Biar lebih mantap lagi Performanya teman-teman Dan jangan lupa juga Kita harus gunakan Fun cooler ya Untuk memainkan game EGG ini Karena itu dia ya Ini Berat banget Ngejalanin emulator ini Teman-teman ya Makanya harus Menggunakan Snapdragon 860 Ke atas Atau series 800 lah 855 plus Itu masih oke Masih lancar Teman-teman Seperti itu ya Oke jadi itu aja Mungkin teman-teman video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke sip